Panjat Pinang memang menjadi lomba khas 17 Agustusan, hampir setiap tahun di setiap tempat di Indonesia lomba panjat pohon pinang yang dilumuri oli ini selalu mudah dijumpai. Namun tak seperti di tempat lain, di sungai Jawi Pontianak Barat ini ada yang berbeda, para pemanjat pinangnya bukan hanya pria, namun diikuti juga kaum waria. Tak kalah kuat dengan pria tulen, para waria ini nampak benar-benar berusaha memanjat puncak pinang untuk meraih hadiah. Sontak saja hal ini menyedot perhatian warga. Para waria yang mengaku berprofesi sebagai penata rias dan pekerja salon ini mengatakan bukan baru pertama mengikuti panjat pinang ini. Menurut salah seorang dari mereka, pemanjat pinang ini sudah ketiga kali tiap tahun mereka ikuti. Untuk ramai sih, setahun saya sih paling ramai di sini lah daripada sebelumnya. Banyak respon lah. Respon ya. Itu mendukung, bisa mendukung, bisa mendukung baik. Rere Sofya, PON TV memberitakan.